PEMBICARA 1 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 Semoga anak-anak muda, orang-orang muda kita yang ada di paroki, sungguh-sungguh bisa dan berani untuk menjawab panggilan Tuhan, baik sebagai imam, sebagai suster, bruder, biarawan, dan biarawati. Kita tahu bahwa di paroki kita, sejauh yang saya tahu ya, ada tiga calon yang akan melanjutkan pendidikan sebagai calon imam. Yang satu nanti akan berangkat ke Mertoyudan, itu pada bulan Juli. Yang satu akan berangkat ke Postulat Salatiga. Yang satu akan berangkat ke Tahun Orientasi Rohani, Keuskupan Nagung Jakarta, Puruhita di Klender. Nah, salah satu di antara tiga itu sudah hadir bersama dengan kita. Dan kita akan tanya kepada yang bersangkutan, apa sebetulnya yang membuat dia untuk memilih melanjutkan pendidikannya sebagai calon imam. Supaya saya tidak terlalu banyak omong di sini, silakan kepada Saudara Samuel Clifton. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Ini sejak semalam sudah mulai sakit perut katanya. Akan ditanya-tanya ya. Supaya kita tahu ya, para umat sekalian bisa juga bersama-sama ikut mendoakan ya. Saudara kita, Samuel Clifton, yang akan melanjutkan pendidikan sebagai calon imam. Selamat sore, Clifton. Selamat sore juga, Moh. Suaranya agak grogi ya. Coba di tes mic-nya. Tes. Selamat sore. Selamat sore juga. Oke. Pertanyaan pertama untuk Clifton. Supaya ini kita semua tahu ya, umat yang ada di sini. Sejak kapan panggilan sebagai calon imam, atau panggilan kepengen jadi frater, itu ada di dalam hati dan pikiranmu. Baik. Sebelumnya... Perkenalan diri dulu ya. Om Tante, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, shalom. Shalom. Jadi kenalkan sebelumnya, saya Samuel Clifton. Saya di Forkir Lapa Gading. Saya di lingkungan Petrus II. Sudah menjadi Miss Dinner selama lima tahun. Dan menjawab pertanyaan Promo tadi. Keinginan saya untuk menjadi calon imam itu sudah muncul sejak saya duduk di bangku SMP. Namun mungkin belum sekuat saat ini. Saat ini saya sudah lulus SMA. Lalu saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan calon imam di postulat MSF salah tiga. Begitu, Moh. Oke, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Padahal ganteng-ganteng seperti ini kok mau gitu ya. Jadi calon imam. Padahal di sini sudah ada ibu-ibu yang sudah mulai ngincer-ngincer. Nggak boleh ya, ini sudah sold out ya. Sudah punya Kristus ya. Oh ini, pas ini cocok ini untuk anak saya ini Romo. Ya itu sejak SMP ya. Beliau ini Miss Dinar sejak lima tahun dan sampai saat ini masih aktif. Menyelesaikan sisa-sisa waktunya nih ya. Mei, Juni, Juli akan berangkat. Lalu pertanyaan yang kedua. Clifton akan memilih pendidikan calon imam di mana dan mengapa? Saya menjawab lagi. Saya memilih pendidikan calon imam di MSF atau Missionary Sacra Familia. Itu di salah tiga. Alasannya karena saya melihat bahwa ada keinginan di dalam hati saya untuk menjaga keluarga kudus yang ada khususnya di perkelapa-kelapa gading ini. Sehingga kedepannya kalau saya nanti amin sudah 10 tahun menjalankan pendidikan, saya bisa kembali ke tempat ini. Kalau bisa membagikan sukacita kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian. Amin. Dia memilih ya, memilih sebagai calon imam untuk masuk ke kongregasi atau tarekat MSF ya. Missionary Sacra Familia ya, keluarga kudus dengan cita-cita dan harapan yang tadi sudah Clifton sampaikan. Lalu yang terakhir, Semoga-moga yang terakhir. Apa pesan-pesan? Nah Clifton kan berasal dari paroki Kelapa Gading ya, putra daerah. OMK-nya banyak, Missionary-nya juga banyak. Orang muda kita banyak. Apa yang bisa Clifton sampaikan kepada orang-orang muda kita? Bagi mereka yang mungkin galau ya, menentukan pilihan hidup ya kan. Mau pacaran, sudah pacaran, gak jelas ya kan. Mau kerja, kerjanya apa, juga gak jelas. Mau lanjut kuliah, setengah-setengah juga gak jelas. Mungkin galau ya. Atau bahkan mungkin yang sudah sukses, tetapi juga masih galau. Salah satu bocoran, salah satu di antara tiga mereka ini, ada satu yang masuk saat ini bekerja di Bank BCA, Menara BCA di Sudirman. Mei besok, mohon doanya semoga bisa segera resign dan mempersiapkan diri untuk masuk di diosesan Keuskupan Agung Jakarta, Puruhita Klender. Itu salah satu dari tiga. Jadi silahkan Clifton memberikan pesan-pesan kepada orang muda kita. Kamu juga berasal dari orang muda paroki Kelapa Gading. Semoga mereka juga punya keberanian ya, tidak takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Baik. Untuk teman-teman yang masih muda ataupun yang sudah mungkin sudah bekerja, namun masih memiliki api panggilan. Kemudian, bagi saya api panggilan itu bisa muncul kapan saja, tidak melihat usia, tidak melihat waktu. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita masih siap kapanpun itu, sehingga Rok Kudus yang ada dalam hati kita bisa betul-betul bekerja dalam hati kita. Kita juga bisa membagikan sukacita kepada sesama. Semoga teman-teman khususnya tadi yang kecil-kecil tadi, semoga api panggilannya tetap bisa terjaga selalu. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin nanti punya api panggilan yang lain lagi, bisa segera mengikuti langkah-langkah yang ada di depan ini. Ini ada Miss Dinner-Miss Dinner juga, mau pesan-pesan apa buat Miss Dinner? Untuk Miss Dinner juga... Mau suster, mau frater, mau apa bisa loh ini. Ya, mungkin untuk teman-teman Miss Dinner yang ada di sini juga, ataupun yang mungkin sedang tidak bertugas. Semoga tetap menjalani tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya api panggilan itu juga muncul juga. Karena api panggilan saya juga muncul ketika saya mencoba untuk menjalankan tugas Miss Dinner, seperti itu. Nah ini mungkin dia sudah berpikir jauh ke depan ya, ini investasi jangka panjang. Dia pinter ngambilnya ya, pendidikan calon imam ya kan. Jadi kalau ada apa-apa nanti di keluarganya mau cari Romo, beres ya kan. Tinggal anaknya ditelepon ya kan, untuk apa-apapun sakramen-sakramen apa-apa, tinggal telepon, anaknya pulang kasih sakramen. Ya kan, ini investasi jangka panjang Bapak-Ibu ya. Baik, ini ternyata bukan pertanyaan terakhir. Nah, saya persilahkan kepada Romo Wisnu untuk melanjutkan renungan dan homili kita. Dipersilahkan Romo Wisnu. Ini renungan ada pertanyaan. Pertanyaan saya cuma satu, Cliff. Kamu sudah siap meninggalkan pacarmu? Sudah siap. Berarti ada ya? Sebelumnya ada. Adakah di sini hadir pacarnya? Tidak ada, tidak ada. Oke, terima kasih Cliff. Semoga apa yang menjadi harapan, cita-cita dan tujuan kamu. Sebagai misionaris sakrafamilia ya, misionaris keluarga kudus bisa menjadikan kenyataan dan menjadi berkat juga untuk keluarga dan paroki kelapa gading di kemudian hari. Kita beri semangat untuk Cliff. Terima kasih. Silahkan, Cliff. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah Samuel Clifton, salah satu dari tiga anak paroki kelapa gading yang tahun ini akan melanjutkan panggilan hidupnya menjadi seorang frater. Semoga kita bisa mendukung dan menyertai mereka semua. Dan semoga juga tidak hanya mereka terakhir ya, kanakan lagi anak-anak dari paroki kita yang melanjutkan cita-cita ini. Dan sebagai informasi juga nanti bulan Juli, putra dari Amarhum Bapak Sanjaya, Juni tanggal 20 akan ditabiskan di Perancis. Dan Juli tanggal 3 kurang lebih kita akan bersama-sama merayakan imamat bersama Pastor Leo, putra dari Amarhum Bapak Sanjaya. Dan semoga itu tadi, anak-anak yang pakai baju-baju ini bisa terus melanjutkan panggilannya. Kemari kita mohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan, agar panggilan itu tidak hanya untuk mereka yang terpanggil menjadi imam, biarawan-biarawati, tapi juga untuk kita semua, tidak bisa menjadi rekan dan sahabat seperjalanan untuk kita semua. Kemulian pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita hening sejenak.